Assalamualaikum Welcome back to my channel Kali ini aku bikin Oreo chocolate cake Mau tau cara pembuatannya? Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya Terima kasih Pertama-tama siapkan 2 bungkus Oreo Saya pakai yang original Dan coklat krim Tapi kalau mau pakai Yang original semua Juga tidak apa-apa Atau kalau mau pakai coklat krim semua Juga tidak apa-apa Nah ini kita taruh di wadah dulu Seperti ini Kemudian Kita pisahkan Krim dari biskuitnya Seperti ini Setelah selesai Ini krimnya kita sisihkan dulu Lalu Biskuitnya Kita taruh sedikit-sedikit Di wadah yang berbeda Seperti ini Kemudian Tuang susu cair yang hangat Saya pakai yang hangat Agar Biskuitnya ini mudah larut Ini saya tekan-tekan Dan Kalau mau pakai blender Juga bisa langsung di blender aja Sama semua susu dan Biskuitnya Jadi lebih cepat Tapi kali ini Saya cuma pakai cara seperti ini Jadi sesuai selera ya bunda Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah ini sudah tercampur semua Dengan susunya Sudah larut juga Kemudian Siapkan loyang yang sudah Diolesi mentega atau margarin Dan dilapisi dengan Kertas roti Kemudian tuang adonan Kedalam loyang Ratakan dengan cara Seperti ini Atau dihentak-hentakan berapa kali Kemudian Masak di atas wajan Bunda bisa pakai wajan bekas Atau wajan yang sudah tidak terpakai lagi ya Kemudian tutup dan masak Kurang lebih 30 menit Nah setelah 30 menit Jika di tes tusuk Tidak menempel Berarti Kuenya sudah matang Lalu saya pindahkan ke Kuleng krek Agar kuenya cepat dingin Setelah kuenya dingin Ini siap kita potong Jika mau menggunakan Mistar atau diukur dulu Biar besarnya sama rata Itu terserah bunda ya Saya cuma kira-kira aja Jadi hasilnya seperti ini Tetap sama besar Oke Dan setelah itu Ini yang sisa krim tadi Kita tambahkan 2 sendok makan Coklat leleh atau Pakai suai coklat juga boleh Ini kita aduk Hingga semua tercampur rata Oleskan krim Di atas sisi yang sebelahnya Ini krimnya Dibagi 2 ya Untuk olesan bagian tengah Dan nanti untuk Olesan di bagian atasnya Kemudian Timpa seperti ini Ini diratakan Nah setelah itu Oleskan lagi Sisa krimnya Di atasnya Dan taburi topping sesuai selera Disini saya pakai coklat meses Kalau mau pakai topping lain Juga sesuai selera ya bunda Selamat mencoba ya Semoga berhasil Jangan lupa Komen di bawah Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa